Halo guys, welcome to my channel Rimbabwe Oke guys, jadi kali ini kita bakal Pesambung lagi Stardew Valley Oke, jadi ini udah episode Yang keempat ya, oke guys Jadi disini guys, kita bakal sambung Karena ini temen-temen Yang udah Udah itu ya Aku udah banyak hari Gak upload video, karena sibuk banget Guys, jadi kali ini bakal Saya sambung lagi Stardew Valley nya Oke, jadi kita bakal Sambung Sebelum nonton Di like, subscribe dulu dong Dan jangan lupa Notification on Di hari ke 12 ya, hari ke 12 Oke, jadi seperti biasa lah Oke, jadi kita Oh ini ternyata ada festival guys Jam 9 besok Oke, jadi sekarang kita bakal Menyiram dulu guys Ini bakal saya percepatkan Biar untuk Memhemat waktu, oke Oke, sudah itu kita Mining Oke Jadi setiap hari rutin Dari disiram bunganya Kecuali hari hujan Oke, kita bakal mining Kita bakal mencari Ada penghasilan Seperti Ore-ore Ore-ore Maksud saya Gold Silver Baru apa itu Gitu ya Copper Copper ore Ya Oke, jadi sekarang kita bakal melihat Ini ada apa Oh by the way Ini banyak loh guys Itu Ah Coba-coba Oke Energinya udah low guys Udah low nih Kita balik aja guys Oke dan sekarang By the way ini Kalau gak salah Oh ini belum terbuka Dan sesuai terusnya Kita harus harvest guys Jadi pekerjaan kita Menyiram bunga Harvest Mining Oke Yang paling saya Jarang lakukan adalah Memancing ikan Karena Di musim winter kali ya Memancing ikannya Karena di musim winter Kita Banyak yang tidak bisa lakukan Kecuali mining Oke Jadi ini sudah siap By the way Aku masih mau Ini kita jual dulu guys Banyak nih Oh Hasilan kita bakal banyak nih Oke Energinya udah low banget Ini bisa bikin ini ya Oh Copper bar Ya Jadi kemarin kita udah bisa Udah bikin nih kan Oke by the way Kita cek-cek-cek dulu lah Sama orang-orang di sekitar sini Karena perkenalannya Masih belum terbuka guys Masih misinya Masih belum selesai Jadi bakal kita cek-cek Ada yang lagi pacaran nih Mantep nih Aduh Kita Gangguin bentar Oke Kakek senang banget ya Pacaran cek Ada yang lagi dancing-dancing nih Cek Tuh 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 Nampak gak guys Tuh Nah tuh Cek Ayo kita Samparin Uh Lagi sibuk Sibuk apa Sibuk dancing Wah ini mantep banget Romantis banget ya nih Apa tuh si Robin Sama si Demetrius Ya Mereka tuh Ada pasangan yang Luar biasa Ada anaknya udah besar-besar Gitu loh Tapi Hmm Masih sangat romantis Oke Kalau ini Shane ini Mabok-mabok Kau tidak punya pekerjaan Kau tidak punya pekerjaan Aduh pekerjaanku banyak sekali Beda sama kamu Kamu kerjanya di Jojo Mark doang Terus minum-minum Kalau aku banyak sekali ya Pekerjaannya ya Oke I'm very Not very good Cik Opah Dengan give up Opah Oke If I give the cue Bobby Nah ini tentang main Apa tuh Bila aku pasti pergi Acara berburu Telur Bagaimana Eh Bijal ini Pasti bakal Ikutin lomba Ini ya Lomba Festival Itu Apa tuh Lomba mencari Telur Nanti bakal kita lihat Nanti Oke guys Ini ada cowok yang Aku suka tuh Yang pakai warna Baju Eh baju Pula rambutnya Begini Terus Warna Agak Ah ini dia guys Aku tidak terlalu Suka festival Terlalu banyak Keramaian Terlalu banyak Oke gak apa-apa Kita berdua aja Aduh Gimana sih Adik Adikku Suka sekali Festival Dia ingin pergi Ke festival Besok Adiknya Siapa namanya Aku lupa Yang kecil-kecil Itu pakai Rambutnya Warna Pink Kalau gak salah Saya pink Eh tunggu aku Sebi 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 Wait for me Yaudah Sebi udah pergi Kita tidur aja guys Kita balik juga Rumah Jadi saya Percepatkan guys Biar kalian Tidak bosen Nontonnya lama Oke Jadi bakal kita Mainnya Gak usah Terlalu lama lah Oke Jadi ini Korbalnya udah Siap Kita bisa bikin Yang baru lagi Nah Tuh guys Masih Kita harus Sampai Lantai 5 Mainnya Kita harus Beli Apa tuh Chicken coop By the way Belum bisa guys Kita belum bisa Dan Ini guys Perkenalannya Juga masih Belum bisa Oke Jadi sekarang Kita tidur aja guys Kita lihat Hasilnya gimana guys Untuk Wah Lumayan banyak guys Wow 844 Ya Mantap kan Lumayan bagus Oke Jadi Hari ini hari festival Kalau gak salah ya By the way Kita jangan lupa deh Sayang Mio-mio Dan ini Kita harus siram-siram By the way Ini udah bisa Di harvest ya Dan Kita udah bisa Harvest nih Ini ada Lake Horse Radis Sama Dadufo Video yang kemarin Kita cari-cari itu guys Dan Kita juga bisa Crafting guys While ini While safe ya Jadi kita jangan Siasyakan kita Crafting Biar kita bisa Mendapatkan hasil Lebih banyak Oke Jadi kita siap Siram Oke guys Jadi kita Jual dulu deh Perembarangnya Nah Kita lihat Ada lagi Gak ada nih Sini Oke Kita kembali lagi Gak jadi jual Oke Aku lihat Disini Oke Jadi sekarang Kita mau Ketempat Festival Oke guys Jadi diingat ya Kalau di festival Ini Harus beli Stowberry seed Karena Dia gak ada Jual di Groseri Setiap hari Ini cuman Di festival Oke Festival Egg ini ya Ini kita beli aja Jangan Karena susah banget Loh mau cari Mau beli Ini ya Stowberry seed Satu tahun Satu kali doang Jadi kita harus Beli banyak Dan Stowberry seed Ini penghasilannya Lebih banyak Juga Lebih Mahal Gitu guys Oke Jadi sekarang Cet-cet dulu lah Sama semuanya Karena perkenalan kita Masih kurang Masih ada kurang Siapa Aku pun Enggak Ngecek ya Kurangnya Sama siapa Gitu Oke Jadi kita Disini kan Rame Jadi kita Ngajak Ngobrol Semua deh Oke Oke Jadi kita mulai Jadi ini guys Ini ada perlombaan Ini guys Perlombaan Mencari telur Jadi siapa yang mencari Yang paling banyak Itulah dia mendapatkan Pemenangnya Jadi kita harus Dengan telitli Mencari telur Yang disembunyi Sembunyikan Oke Sekarang apa Semuanya Siap Ya Kita udah siap Mayot Lomba Beburu Ya dimulai Let's go Oke guys Jadi kita harus Cari telur Yang disembunyikan Gitu ya Oke Jadi waktunya Cuman 50 Ini ya 50 detik Oke jadi Aduh Aku baru dapat Empat nih guys Kayaknya bakal kalah Kita guys Aduh Ih Waktunya habis Jadi kalau Biasanya sih Pemenangnya si Ebijel Setahun dia Kecuali kita Bisa melewati dia Jadi gak apa-apa Tahun ini Kita kalah Mungkin Tahun depan Kita bakal Menang Oke Oke jadi Gak apa-apa deh Jadi game ini Banyak perlombaannya Ada juga Perlombaan Mancing ikan Perlombaan Saling menukar Apa tuh Menukar hadiah Terus ada Perlombaan Masak Ini Seru deh game ini Oke guys Jadi Stauber Resetnya Kita Ini dulu guys Mana Stauber Resetnya Oke Jadi kita Kita Harus bikin Ini lah guys Skycrow Tapi belum Belum cukup Ya guys Oke jadi Kita cari kayu Dulu guys Kita mau bikin Ini guys Apa Crafting Fans Oke Supaya Stauberi yang kita Tanam nanti Gak bakal dimakan Sama skycrow Oke Jadi kayaknya Dia udah capek guys Waktunya pun Udah malam Jadi Besok aja guys Kita tanamnya Oke Jadi sekarang Kita tidur dulu guys Dan lihat Penghasilan Untuk malam ini Berapa Hmm Waduh Cuma 135 Oke Gak apa-apa Karena Sebab Ada Ini festival ya Jadi kita Banyak Kekurangan Oke Gak apa-apa Maka kita cari lagi Di Kesokan harinya Nah By the way Disini Sudah banyak Yang bisa di harvest Oke Jadi kita Siram Tinggal siram-siram aja guys Ini Jangan sampai Inilah Layu sayang Nah Stauberis Kita juga udah Kita tanam Kita bikin pagar guys Supaya Gak dimakan Sama skycrow Dan kita bisa bikin juga Apa tuh Eh Tidak dimakan Sama crow Bukan skycrow Dan Kita Bikin pagar Oke Dan mau bikin skycrow Bukan mau Bukan itu kan Skycrow kan Untuk menakuti Scrow itu kan Oke By the way Kita masih kurang Kayu guys Masih kurang nih guys Oke By the way Ini dijual dulu Lobaknya Nah Kita udah bisa Bikin skycrow Oke Sekarang Tinggal ini aja ya Pagarnya aja guys Kita Ini kurang kayu guys Kita potong dulu guys Kayunya Bukan potongnya Tebangnya Oke Kita tebang dulu Kayunya Pohonnya Ambil kayu Oke Ini energinya udah Dump guys Energinya udah Dump Ini Aduh Jadi sekarang Kita bikin Snake apa tuh Con Snake ya Kalau tak Kalau gak salah Con Snack Vale snack Oke Kita makan Biar lagi Kita nambah Oke Kita lanjut Oke Kita lanjut Crafting Ini ya Biar tidak Lelah Oke Ini terlalu Dekat deh Oke Ini ya Ada misterinya ya Misterinya Seperti apa Bakal kita Tau nanti deh Oke Jadi ini katanya Ambil kuncinya Sama si Ganter Oke Jadi nanti Bakal kita tanya aja Sama Ganter Kalau misalnya Kita udah Mulai banyak Apa tuh Love nya Sama Ganter Kali ya Sosialisnya Oke Jadi sekarang Kita ambil dulu Apa tuh Anion Spring onion Aduh Ingatanku Lama Lama udah lama Nggak mainnya Jadi Agak lupa Nama-nama Ini Oke Kita ambil Perenganiannya Itu masih ada Tuh Oke Dan Dalyong Oke guys Jadi ini guys Penghasilan Untuk malam ini Lumayan Lumayan guys Lumayan banyak ya Oke 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 guys Jadi kita lihat Gimana Untuk penghasilan Di tanggal 14 ini Jadi kita udah Naik level 4 Foragingnya Dan kita bisa Apa tuh Exprovency Bisa Harvest Wildberry Crafting Ini ya Carco clean Dan crafting Wild Apa tuh Recipe Wild seed Bakal kita Tau aja Mungkin Harga 15 Oke Wow Ternyata Lumayan banyak loh Guys Untuk penghasilan Malam ini 100 1558 Mantap Oke guys Jadi video untuk Study value yang episode Keempat ini Sampai disini dulu Jangan lupa Like dan subscribe Dream bubble And see you on next video Bye Bye